Intro Halo, kembali lagi ya di video saya, masih di video saya Kali ini saya mau membahas karena kemarin kebetulan baru dapet postingan Yang menyatakan bahwa suntik KP itu menyebabkan gista Kebetulan saya gak sempet screenshot ya postingan di sebuah media sosial Jadi disitu ada seorang ibu-ibu yang baru operasi gista Dan dia menyebarkan postingannya itu bahwa penyebab gista itu adalah karena suntik KP Saya tekankan disini ya, kebetulan saya belum menemukan juga pasien Yang suntik KP itu didiagnosa gista ya Jadi harus tahu dulu bahwa gista itu apa Sebenarnya gista itu adalah sebuah kantung ya, kantung masak entah itu berisi cairan Berisi masak ya, masak padat Dan itu seperti hampir mirip dengan tumor ya, hanya saja itu tumor jinak dan itu bisa membesar Jadi harus tahu dulu penyebabnya atau dimulainya gista itu sejak kapan ya Apakah setelah suntik KP ataupun sebelum ya Karena penyebab gista kita harus tahu yaitu bisa karena genetik Genetik itu berarti ada riwayat ya, riwayat keturunan Memang mungkin dari keturunannya, dari orang tuanya, dari kakek neneknya Itu ada yang punya gista Kemudian ada riwayat tumor ataupun dia disebabkan oleh tumor ya Kemudian ada infeksi Nah ada infeksi di ovarium ya, di rahim ya Kemudian ada kelainan pertumbuhan Yaitu kelainan pertumbuhan embryo ya Jadi seharusnya itu menjadi janin ternyata embryo itu tidak bertumbuh sesuai dengan yang seharusnya Kemudian memang ada infeksi parasut ya Atau bisa juga disebabkan oleh konsumsi obat-obat penyubur kandungan yang tidak berstandar ya Atau tidak sesuai dengan anjuran dokter Jadi harus tahu dulu Jangan asal menyebarkan sebuah opini pendapat ya Karena itu berbahaya Dan kalau itu bisa merugikan banyak orang Nah anda sendiri yang menyebarkan yang malah bisa dirugikan ya Atau malah bisa di bullying ya Jadi harus hati-hati Untuk lebih lengkapnya Bisa searching di google penyebab kista itu apa aja Dan saya belum menemukan banyak buku kista itu diakibatkan karena suntik KB Sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang Oke terima kasih